Halo sahabat jeep, selamat datang di Peony Jeep Today bersama aku Alvin dan kita kayak biasa nih, kalau Peony Jeep Today pastinya kita keliling-keliling ngeliat apa aja yang dikerjain hari ini di Peony Jeep, langsung aja let's go Oke sahabat jeep, kita absen dulu nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di dalam 1, so guys, kita ke Red Devil dulu nih, buat om-om nih yang baru aja beli Jeep Gladiator dan masih bingung mau dikonsepin seperti apa, langsung aja om datang ke Peony Jeep, kita udah beberapa kali modifikasi mobil Jeep Gladiator, jadi gak cuma tampilan yang seperti ini nih, udah keren banget Kayaknya kalau dipajang di SEMA udah pantas belum nih, udah keren nih, udah mantep, udah lengkap menurut aku ya, jadi gak cuma di kaki-kaki, tapi dari aksesoris hingga tampilannya udah eye-catching banget Terakhir, dia baru aja ganti ini nih sahabat jeep, ada lampu dari Baha Design, ini yang XL Sport, 8 link, jadi 8 lampu tuh nyatu, kabel-kabel semua udah aman, rapi guys, gak ada kabel keluar kalian bisa lihat Dan bracket-nya juga, ini ada dari Baha Design, sama-sama, dan lampu pilar kecil lah yang manis, ini ada Baha Design yang Squadron Sport, jadi udah oke banget nih So, buat kalian, mungkin yang belum nonton Youtube dari review barang ini nih, lampu-lampu ini, kalian bisa cek di Instagram Pioneer atau langsung aja ke Youtube Pioneer Jeep nih Kita udah full review, lampu Baha Designnya 8 XL plus Squadron Sport, dan yang pastinya ada tes nyalanya juga, di malam hari, gak cuma di siang, di siang ada, di malam juga ada, mantep Dan dia barangan juga nih, selain pasang yang ini, dia install, ada half rack dari Evo, ini yang sama kayak si jogger punya, mantep ya Mungkin aku boleh deh, review sedikit deh, kalau fender, ini dari Road Armor, fender depan, fender belakang juga, yang ini udah ada, apa, LED senenya di samping, mantap Ini dari DNA Engineering, jadi bahannya bukan dari soft lagi ya, tapi ini udah hard, dan kalian bisa loncat-loncat nih, 2 orang di atas, sambil joget-joget TikTok juga bisa nih om Kemper belakang, ini dari ADD Offroad yang Steel Fighter, ini khusus Jeep Gladiator Napot, yang aku paling demen nih, suaranya, borla, bulet banget om, ini dual pipe, di sebelah side, ini sorry, ini side pipe, side pipe nih om Jadi di kiri dan kanan, dia bakal keluar kayak gini nih, tuh, waduh mantep banget ya Kalau suspensi segala macem, dia udah lengkap, pakenya dari Teraflake, untuk kitnya, kalau shocknya, kita kombinasiin pake King Karena omnya pengen, karakter mobilnya itu, lebih keras Karena dia pengen yang stabil gitu, di jalanan, sama wajib Terus untuk bannya, pake BFG, 37, 12,5, Rik 17, AT, velaknya metop Nah, kalau saya step, ini udah elektrik, dari Rockslide Engineering Ini guys, ini modelnya udah Rockslide ya, jadi kalau ada batu-batu gitu, sini, ya pasti aman Batunya yang kalah, siapa sih? Ada tambahan sedikit, ada doorstep dari Atlas Mitty Build Ini aku bilang, ada half rack-nya Ada logo EVO-nya guys Tamar manis, antena X Ini kalau bisa lihat nih, betapa manisnya lift kit dari si Red Devil ini nih Kitnya Teraflake, yang aku bilang nih, ini dari dual red ya Jadi atas rapet, bawah itu agak renggang Shocknya dari King Reservoir Adjustable Nah, ini ada kisih-kisihnya, biar shocknya gak terlalu panas Fender, sama inner fender, dari Road Armor Cakep ya Bagian mesin juga nih, Om Luffy pengen performa dari Jeep Gladiatornya tuh lebih mantap guys Lebih gahar dan garing Jadi tarikannya udah josh banget Ini ada Rintech, ada Ringen Aki udah ganti dari Optima Dah, seperti ini tampilannya, siapa Jeep Ada lampu steady juga, yang curve, 20 inch Which-nya pake Warren, ini Xeon, yang 8, synthetic Oke, itu aja sih, kalau ada Long T-Rot Dracling, trackbar juga, kita udah ganti dari sinergi Nah, ini guys, ini mobil Om Janssen, yang kemarin kita ada pergantian juga Nah, ini mobil Om Janssen ini udah lift kit 2,5 inch nih guys Pake kitnya itu Teraflake Untuk shocknya, kita pake dari Falcon yang piggyback Ini ada 3 setelan 1, 2, 3 Kayak nomor 2 custom, masih bisa diputar-putar lagi Setelan Om Janssen nih, tengah-tengah semua 2,5 inch Kaki-kaki juga udah mantap, Long T-Rot Dracling ganti Terus ada shock steer dari Falcon Nexus, yang F22 3 setelan juga sama Soft, medium, sama foam Ini mobil Om Janssen, walaupun jarang buat dipake main Tapi udah capable banget dan ready Kalau suatu waktu, diajak sama temennya buat main off-road Cantik ya Ambilan 2 inch Semua juga udah original America Dan kalau bisa lihat nih Untuk bagian fender juga Dari fender Apa yuk? Ada yang tau gak? Ini fender model apa nih? Terus ada lightbar juga 50 inch dari rigid Nah ini kita juga baru banget ready stock Masih banyak banget nih sahabat Jeep Bumper Jadi bumper, ini model anniversary Cuman sama Om Janssen diminta untuk kiri kanannya Di-stabin aja Gitu guys Jadi biar tampilnya lebih mantap Kita ready bumper model anniversary Yang model US gini ada Terus yang ada tanduknya juga yang kayak GL style Itu kita ready Dan ada Euro style Yang dia bakalan Nempel ke bagian fender standarnya Ada hoodlock kecil Dari bolt Dan ini dia nih Juga udah mantap Lift kit 3 inch Ini pake shock ya Dari Fox yang ada survey adjustable Ini lift kit IAV ya Liatan nih Dari warna shocknya Di warnanya abu-abu Terus ada juga Ini ada Lontarot, draglink, trackbar Yang udah diganti Sama sinergi Terus ada juga Shocksteer Falcon Nexus F22 nih Jadi Kalau kalian liat dari tadi tuh Banyak banget yang pake shocksteer dari Falcon Nah ini tuh udah terbukti banget nih sahabat Jeep Kalau shocksteer ini Udah mantep banget Dan rasanya nyaman Buat dipake harian Maupun offroad Kenapa? Karena kita sendiri udah pernah Karena kita sendiri udah pake nih Sahabat Jeep Udah pernah ya Kita udah pake Buat kegiatan sehari-hari juga tuh enak Di mobil hijau Dan buat offroad juga enak Karena bisa di setel Ada 1, 2, 3 setelan Gitu guys Dan ini juga tampilannya Tampilan Tampilan Mobil ini ya Jeep militer ya Kalau misalnya liat nih Karena udah serem banget Gahar kayak mobil Jeepnya Bang atah hari lintar nih Model-model divet gitu Kita juga ready stock Buat yang model kayak gini nih Sahabat Jeep Sampai frame kacanya juga Kita ready stock Jadi gak cuman buat Bempar sama grill yang udah nyatu nih Setelan kayak gini Fendernya juga Kita ready Oke buat tanya-tanya Langsung aja Kita liat guys Itu ada working order Dia ngapain nih Ini tuh ganti power steering gear Jadi dia mau ganti power steering gear Yang original dari Mopar nih Kita liat Ini masih belum kepegang Sama Mas Eddy dan kawan-kawan Kita lanjut ke mobil depan Let's go Oke sahabat Jeep Nih aku udah di mobil Warna silver Yang dimana Adapter oilnya udah bocor Udah rembes Kita liat nih Ada Mas Ariel Lihat guys Mas Ariel lagi nyedotin Sisa-sisa Oli yang bocor Dan jangan lupa nih Di bagian Claps itu Harus di alasin dulu ya Biar gak masuk air Kita lagi sedotin pake alat nih Alat buat nyedot air galon Kita ganti original Mopar Untuk adapter oilnya Kita bisa liat Tuh guys Mopar original Jadi barangnya bukan kawan-kawan Seperti ini Adapter oilnya Sama Kayak standar Ya karena original Mopar Nelet ada barconnya Kalian bisa scan Kalau misalkan mau mixture Original apa enggak Tuh Dan kita liat nih Ini ada yang udah Dibuka nih Sama Jeep Tuh jadi Semuanya bocor Klep-klepnya tuh Kalian bisa liat Jadi buat kalian yang mau Ganti adapter oil Ataupun barang-barang Sperpat original Mopar Yang lain Bisa langsung kontak Pionde Jeep DM aja Kita masih ready banget nih Buat barang-barang Sperpat original Mopar JTK Dan juga Jeep ya Tuh liat Ini udah udah remet Lanjut nih Ke mobil Sebelah Ini ada JTK juga 4 pintu Warna putih Ini kita Lagi ganti Hub dan bearing Sama Hub bearingnya Original Mopar juga nih Sperpat Jeep Jadi semua spare part Kita ganti Pakai yang original lagi ya Biar Enggak Ada masalah Ini dia yang baru Hub bearingnya Ini yang lama Yang ini nih Kamu bisa liat aja Gak lama Seperti ini Sperpat Jeep Jadi biasa Kalau kaki-kaki Jeep Ngalamin kendala Gak nyaman gitu Terus kadang setirah Ngebuang kiri-kanan Dan di bawah lurus Juga gak enak Bisa salah satu Penyebabnya Dari hook bearing kalian Yang udah Tadang enak Atau bunyi Kletak-kletak Di Pas Di bawah Itu juga bisa nih Dari hook gun bearingnya Gitu Walaupun Jarang dipakai offroad Ataupun Pemakaian Sehari-hari Namanya Usia udah umur Wajib Dicek juga nih Bagian kaki Frontier Road Draglink Trackbar Baru ganti Mi original Dari Teraflex Amerika guys Mas selamat Mau lanjutin Pekerjaan Ini juga ada Jeep JK Yang lagi Kita Kerjain Karena katanya Sepelang nih Kiri dan kanan Ini mas Eddie Sama Ian juga Lagi ngecek Dari mana Masalahnya nih Masih di Setting-setting Sawa Jeep Terus ada juga nih Jeep JK Empat pintu Yang baru Aja Hari ini Om progress Buat pengerjaan Lift kit Tiga setengah is Dari Metaclock Yang game changer Nah kalau sekarang Bagian belakang Gak cuma lift kit Tapi dia juga Ganti final gear Ini final gear Dari Yukon Karena ini Jeep JK38 Kita pakai Gear ratio nya Yang 5 13 Kita lagi install Buat si Final gear Dari Yukon Kita salah satu Dealer yang nasional Juga nih Buat Yukon Gear and axle Untuk lift kit Yang terinstall Baru Arem-aremnya Aja nih Ini arem Ciri khas Dari Metal Clock Warnanya itu Warna-warna emas Warna gold Mantem ya Jadi aremnya itu Udah heavy duty Pastinya Dan dia udah Duro flex Jadi untuk Si busing-busingnya itu Bakalan self-centering Sawa Jeep Jadi bikin Jeep kalian itu Bakalan nyaman Dan juga stabil Kayak biasa Kalau udah heavy duty Biasanya untuk Batangnya itu Dia lebih Lebih lebar Diameternya Dan adjustable Jadi bisa di adjust Karena yang udah lift kit Pasti kan butuh Arem yang lebih panjang Nah ini udah Disetting nih Buat aremnya Biar lebih panjang Lanjut Kita ke depan Sahabat Jeep Ambil Bacain deh W.O nya nih Sahabat Jeep Jadi W.O nya itu Ada Bankanati 37 Velog method Bumper model Universary Ada Winch Ada Winch Juga Shock Pakai Teraflex Sampi G-back Terus Ada juga nih Divkit 3.5 inch Dan ada Yukon Final Gear Depan dan belakang Seperti ini Masih on progress Sahabat Jeep Di gadang udah dicopotin Untuk bagian depan Tuh Lagi install Dan ini Barang-barang yang akan Kita install Dapat link Swiber Terus Dapat juga Buat Adjuster Shock Depan Selang rem Dapat 2 Dua set Depan Dan juga Belakang Dapat bracket Trackbar Juga Yang belakang Nah ini Ada Shoper 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 Unik Jadi bisa Di install Tidak Semuanya Tergantung Travel yang Diinginkan Bisa 2 Bisa 3 Tergantung Terus ada Pair juga Ini Bisa cek Pairnya yang udah True Dual Red Jadi kalau Aku baca di Website Dari Metal Clock Dan dari Website-website Forum Gitu Jeep JK Yang di US Ini udah True Dual Red Karena Dia bagian atas Sudah rapet Bagian bawahnya Itu Renggang Jadi buat di jalanan Biasa Pake yang ini Yang highway Punya Jadi dia bakalan Stabil Gitu Gak bakal Goyeng-goyeng Ngebalimbung Terus bagian bawah Untuk offroad Juga mesti capable Jadi untuk travel Dan suspensi Ayunannya Itu lebih Halus Dan lebih Nyaman Pasti ya Gak bikin mabuk Gampangnya Seperti itu Sampai Ini dia Shock dari Falcon Yang piggyback Belum dibuka Nih Sampai Jeep Bentar Jadi kira-kira Itu aja Buat pengertian Hari ini Di Pion Jeep Oke Sampai Jeep Jadi itu aja Buat Pion Jeep Today Hari ini Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Tontonin Terus Story Kita Feed Kita Dan Reels IGTV Pastinya Youtube Kita Juga Dipantengin Karena Aku akan Selopdate Mengenai Progres Dari Apa yang kita Ketejain Dan ada Review-review Barang Juga Review Produk-produk Itu Buat Jeep JK JL Gladiator Juga Langsung aja Buat kalian yang Mau Datang kemari Bisa Ke Ruko Cempak Amas Blokka Nomor 32 Atau Cek marketplace Kita nih Ada di Tokopedia Bilbi Bukalapak Udah Official Store Dan terakhir Kita ada di Shopee Terima kasih Dari 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 Dari